musik Assalamualaikum, selamat pagi balik lagi, Raffia Spasko Vlog dan Makassar ini adalah kota Maritim ya kota Bahari dan kota pesisir gitu kan makanya kali ini Raffia Spasko pengen ngajakin teman-teman untuk mengeksplor ada beberapa pulau yang ada di seputar kota Makassar dan pulau ini bagus-bagus banget nah terus selain itu kita pengen ngajakin kamu buat yang pertama eksplor pulau-pulau di kota Makassar terus udah gitu kita akan kasih tau ke teman-teman informasi mengenai nanti mungkin kayak harga tiket kapalnya terus kapasitasnya untuk beberapa orang destinasinya kemana aja dan sebagainya macam tapi yang pasti di scootrip kali ini kita agak spesial karena kita akan riding ke kampung Popsa habis itu kita akan menyebrang dan mengeksplor pulau-pulau yang ada di kota Makassar sama Omari iya kan ada juga Dandy Widi ada Julesky terus nanti kita akan katakan barengan sama Mamat sama Cipe sama teman-teman yang lain dan sekarang kita go dulu ke kampung Popsa ke gudang Popsa yuk kek Kota pibang Popsa dos-teman tersidak tentuk tepat tersidak tersidak selamat pagi sekarang kita sedang di Dermaga Popsa dan habis ini kita mau menyebrang pulau pertama yang kita mau datangin adalah pulau Lajukang Lajukang, oh Lajukang dulu ya Lajukang dulu, terus ke Cangke Cangke, terus ke Langkadea Langkadea, kodang-kodang Cadi jadi ada 4 pulau yang akan kita eksplor hari ini dan kita menggunakan kapal ini Makassar Maru wah, sama wey, Mr. Bahak jadi itu 4 pulau 4 pulau dari gugusan pulau Spermonde nama pulaunya adalah Sper kepulauannya Spermonde jadi di Makassar dan Sulawesi Selatan lah, di luar Makassar dan Pangem itu ada ratusan pulau itu kenapa disebut Spermonde karena ratusan pulau itu bentuknya seperti sperma yang keluar ada ratusan sel gitu jadi banyak bentusan pulau nah makanya kenapa potensi Makassar dan Pangem itu sangat kurang untuk kena tsunami karena banyak pulau Spermonde oh gitu nah makanya ini kita mau mengeksplor beberapa pulau 4 pulau yang ada di Makassar gitu kan terus nanti kita juga akan kasih ke temen-temen jadi kalau misalnya kita mau ke pulau A, B, J gitu-gitu tuh nanti budgetnya berapa kapalnya berapa apa yang harus disiapkan dan sebagainya nanti ada tripnya bareng kita lah nah itu dia, oke jadi ikutin terus school trip dan kita go ke pulau yang pertama ini namanya Pulau Lajukang pulau terluarnya Makassar jadi setelah ini keluar lagi itu sudah bukan Makassar tetapi sudah masuk ke Pangkep gitu dan ini merupakan pulau yang ya seperti temen-temen lihat sendiri deh silahkan nikmati kalau ini kapal kayu ke sini 4 jam memang nih 2 jam 1 jam 45 menit kalau kapal kayu berapa jam? 2 jam iya 2 jam 2 jam kalau kita pakai fast fast boat 2 jam meh Pulau Lajukang oke sekarang kita baru sampai ke pulau kedua namanya adalah Pulau Cangke yang menarik dari pulau ini apa Fitra? penyu pulau ini pernah jadi pelangkaran penyu pulau ini dulunya pelangkaran penyu dan sampai sekarang masih jadi tempat penyu bertelur Pak Abu yang jaga itu kebetulan Tuna Netra suami istri itu tahu banget dimana titik-titik penyu bertelur padahal Tuna Netra jadi nggak tahu karena kebiasaan mungkin karena sunyinya pulau ini nah di sekitar-sekitar sini biasanya snow cream muncul penyihnya jadi insya Allah kita trip di sini juga nanti ini salah satu option kalau misalnya teman-teman mau trip nanti kita akan buka tripnya ya makanya buat teman-teman yang mungkin mau menikmati pulau-pulau yang ada di sekitar Makassar itu nanti tunggu aja kita akan open trip buat teman-teman musik 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 oke jadi di pulau cangfeng ini ternyata hanya ada satu keluarga dua rumah ini berarti ya? enggak satu itu itu punya perikanan oke dan karena keterbatasan mereka jadi mumpung sekarang ini lagi kita lagi mampir ke pulau cangkai ini ini warga minta dibantu untuk diangkatkan ini sudah bukan udah kena PEMBICARA 1 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 Terima kasih.